Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey guys sobat insiders Nah di video kali ini Kembali kita akan mengupdate info tentang HP-HP yang lagi turun harga lagi nih guys Dalam 5 HP Realme turun harga terbaru Versi Gadget Insight Oke langsung aja kita bahas guys Di posisi pertama ada Realme 6 guys Dirilis di bulan Maret tahun ini Dengan banderol harga 3,3 jutaan Realme 6 Pro sedikit menarik perhatian Para gamers kelas mid-any guys Karena chipset yang dibawanya Yakni chipset Mediatek Helio G90T Yang berjalan dengan paduan RAM 4 Per-64GB Dan 8x128GB internal storage Menjadikannya calon HP sejuta umat Di tahun ini guys Namun buat kalian yang sekarang Pengen beli HP ini Usut punya usut Realme 6 ini sekarang dijual Dengan harga 2,9 jutaan aja guys Jadi penurunan harganya Sekitar 400 ribuan guys Nah cocok banget ya Buat kalian yang pengen beli HP Dari uang THR lebaran tahun ini Di posisi kedua Ada ponsel mid-end Dari Realme Yakni Realme 5 Pro Varian tertinggi dari seri 5 ini Dulunya dijual dengan harga 3,7 jutaan Namun saat ini Kalian bisa beli HP ini Dengan harga hanya 2,9 sampai 3 jutaan aja guys Kalau gak percaya Cek aja link pembeliannya Di deskripsi video ini Nah kalau dari segi spesifikasi Untuk dapur pacu HP ini udah ditenagai Dengan chipset asal pabrikan Snapdragon 712 Yang udah ngebut banget Untuk gaming dan multitasking Ditambah lagi Dengan kapasitas penyimpanan RAM Yang sangat lega Yakni 6 atau 8 GB Yang dipadukan dengan kapasitas Penyimpanan internal storage 128 GB internal storage Untuk bagian fotografi Dia udah memakai Konfigurasi quad camera Beresolusi 48 MP Main kameranya Nah dengan penurunan harga Sekitar 700 ribuan tersebut Apakah kalian minat nih Buat beli Realme 5 Pro Untuk tahun ini Atau malah kalian udah beli Realme 6 Pro Yang harganya gak jauh beda Urutan berikutnya diisi oleh Flagship Realme Rilisan Oktober 2019 yang lalu Yakni apalagi Kalau bukan Realme X2 Pro Dibandol di harga 7,7 jutaan Saat awal-awal perilisannya Membuat banyak gamer Kelas atas Yang terpikat dengan ponsel Kelas tinggi dari Realme ini guys Nah usut punya usut Setelah setahun perilisannya Kini Realme X2 Pro Mengalami penurunan harga Menjadi 7,1 jutaan aja guys Ya memang gak begitu signifikan ya guys Hanya 600 ribuan aja penurunan harganya Tapi bisa jadi pertimbangan Buat kalian Yang pengen beli HP flagship di tahun ini Dengan spek lebih lengkapnya adalah Sebagai berikut Urutan berikutnya ada mantan HP entry Alias kelas bawah Yang paling laris di zamannya Sekitar 2 tahunan yang lalu Yakni adalah Realme 2 Nah ponsel yang saat itu Menjadi pesaing terberat Redmi 7 ini Membawa beberapa kelebihan utamanya Di bagian dapur pacu Dan memori penyimpanannya Yang udah dibekali dengan Memori RAM berkapasitas 3 atau 4 GB Dan 32 atau 64 GB Sebagai internal storage nya Ditambah persenjataan Chipset Snapdragon 450 Yang udah lancar banget lah Buat main game di waktu itu Waktu dimana game-game mobile Tidak seberat sekarang guys Nah guys Untuk penurunan harganya Ponsel ini di awal-awal perilisannya Dibanderun sekitar harga 2,1 jutaan guys Namun kini Kalian bisa beli HP ini Dengan harga 1,8 jutaan aja guys Untuk link pembeliannya Sudah saya sertakan di deskripsi video ini Dengan spek lebih lengkapnya Adalah sebagai berikut guys Urutan berikutnya ada Realme XT Ponsel gaming rilisan September 2019 yang lalu ini Juga ikut-ikutan turun harga nih guys Dibanderun di harga 3,9 jutaan Di awal-awal perilisannya Kini XT bisa kalian beli Dengan harga hanya 3,1 jutaan guys Nah Kalau dihitung-hitung sih Penurunan harganya sekitar 800 ribuan ya guys Nah Gimana guys menurut kalian Dengan topangan chipset gaming Snapdragon 712 Kamera utama beresolusi 64MP Apa masih kurang murah nih guys Penurunan harganya Dengan spek diantaranya adalah sebagai berikut Nah itu tadi guys Daftar 5 HP Realme Yang lagi turun harga Terecommended versi Gadget Insight Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh